Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nertemu lagi di channel kesayangan anda di dunia olahraga. Tak salah lagi tentang sepak bola khususnya Persib Bandung. Sebelum lanjut alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Agar tidak tertinggal berita-berita hangat berikutnya. Yuk kita lanjut aja. Tak seperti pemain asing lainnya. Ciro Alvis memilih untuk tidak berlibur di saat tim pelatih memberikan jatah libur akhir tahun. Diketahui, beberapa pemain Persib, khususnya legion asing memanfaatkan waktu liburannya dengan mengunjungi beberapa tempat wisata seperti Nick Kuiper yang berlibur ke Lombok dan Daisuke Sato memilih Bali. Keputusan Ciro Alvis untuk tidak mengambil jatah liburan akhir tahun karena ingin meningkatkan performanya di putaran kedua nanti. Dengan segala ketulusan saya, saya siap melakukan dan mengorbankan segalanya untuk itu. Saya memutuskan tidak berlibur untuk menjaga kondisi fisik karena sejujurnya selalu memikirkan pertandingan dan kompetisi. Kata Ciro Alvis dikutip dari laman resmi Persib. Pemain asal Brazil ini berharap, di tahun yang baru nanti, kondisi dan situasi bisa lebih bersahabat dengannya. Pada kompetisi Liga 1 musim ini, Ciro Alvis sempat dihadapkan dengan cedera patah bahu sebelum Liga 1 bergulir. Saat ini Ciro Alvis baru mengumpulkan 5 gol dari 14 pertandingan yang dilakoninya. Apa yang saya harapkan untuk saya sendiri sama dengan apa yang saya harapkan untuk Persib, ujar Ciro Alvis. Saya akan bekerja keras bersama rekan-rekan melakukan yang terbaik untuk Persib. Semoga kita bersama bisa mewujudkan cita-cita itu di tahun 2023 ini, imbunya. Menjelang pergantian tahun 2023, Ciro Alvis mengucapkan selamat tahun baru untuk Boboto dan semoga diberikan kebahagiaan. Tapi, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Boboto, semoga kalian bisa menikmati momen ini dengan kebahagiaan, Pungkas Ciro Alvis. Nah, gimana fans? Semoga bisa menambah pengetahuan dalam dunia olahraga, khususnya Persib Bandung. Sekian dulu berita hari ini dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.